Tolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Ratusan masa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa Tanjab Barat Bersatu menggeruduk gedung kantor DPRD Tanjung Jabung Barat. Aksi mahasiswa sempat memanas, pasalnya tidak satupun anggota DPRD Tanjab Barat menemui masa. Beginilah suasana orasi yang digelar oleh ratusan mahasiswa tergabung dalam aliansi mahasiswa Tanjab Barat Bersatu. Meski disuasana pandemi virus corona, tidak menurutkan ratusan mahasiswa untuk menyampaikan penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi orasi aliansi mahasiswa Tanjab Barat sempat memanas, sebab lebih kurang satu jam, para anggota Dewan tidak ada di tempat, bahkan terkesan hingga menemui masa. Sekira satu jam menunggu, akhirnya para pendemo dari aliansi mahasiswa Tanjab Barat Bersatu menemui titik terang, yang ini tuntutan para pendemo diserap oleh Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Ahmad Jafar. Wakil Ketua DPRD Tanjab Barat Ahmad Jafar menemui masa untuk mendengarkan aspirasi mereka. Jafar mengatakan, pihaknya akan menyampaikan aspirasi para mahasiswa ke DPR RI. Di mana secara gamblang, Jafar menuturkan bahwa pihaknya belum mempelajari secara menyeluruh yang terkait Undang-Undang Omnibus Law Cinta Kerja. Saya kira tidak ada alasan bagi kami, semuanya, untuk tidak bersama-sama, ikut dukung apa yang menjadi aspirasi dari adik sekalian. Saya kira itu ada adik sekalian. Jadi, tidak ada masalah bagi kami, untuk menyampaikan diri ke tihak-tihak yang punya kepotensi terkait masalah kontroversi Undang-Undang Omnibus Law Cinta Kerja. Korlap Aksi M. Lukman mengatakan, aksi kali ini digelar sebagai bentuk penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cinta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada 5 Oktober. Pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cinta Kerja di nilai sangat merugikan burung dan masyarakat. Memang, menuntutkan kita hari ini, menuntut anggota DPR RI, tidak memiliki poin-poin yang banyak dianggap merugikan masyarakat. Bersenyum, kami dari mahasiswa, aliansi mahasiswa, anggota DPR RI, menuntut kepada anggota DPR RI, Kabupaten DPR RI, harap untuk membesar Presiden Republik Indonesia, Ismail Haji Jokowi Dodoh, untuk mengeluarkan perhimpun sebagai salah satu bentuk bahwa Undang-Undang ini dicabut atau digagarkan.